Gabungan OKP yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Batanghari menggelar aksi di Simpang 3 Tugu Ikan Tapa Malenggang. Puluhan peserta aksi menuntut ketegasan Gubernur Jambi terkait aktivitas batubara di Jalan Nasional. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Batanghari dari berbagai organisasi kepemudaan di Kabupaten Batanghari. Senin sore menduduk Tugu Tapa Malenggang. Mereka menuntut ketegasan Gubernur Jambi dalam mengatur aktivitas angkutan batubara yang melintasi Jalan Nasional dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Di tengah perbaikan jalan yang belum usai, aktivitas angkutan batubara sudah melintas. Masa juga meminta pemerintah Provinsi Jambi tegas dalam menikapi hal ini. Korlap Aksi Hambali Bakhtiak meminta agar mengalihkan rute angkutan batubara melalui jalan Simpang Petek hingga menuju Tempino. Tidak melintasi jalan dalam kota Muara Bulian yang rusak akibat batubara. Mendesak Gubernur Jambi dengan segera menyelesaikan jalur khusus angkutan batubara. Karena dampak angkutan batubara dinilai meresahkan warga dan banyak berdampak mudorat bagi keberlangsungan hidup warga Batanghari. Pemuda Batanghari yang tergabung dari PMI, HMI, KNPI, Himbari, dan Karantaruna di Kabupaten Batanghari. Kami sudah merasakan keresahan ini sangat lama sekali. Bahkan sampai pada hari ini tidak ada regulasi atau aturan-aturan yang pas untuk mengenai angkutan batubara ini. Dari mulai plat nomor, muatan, jam operasional, dan sebagainya itu tidak ada kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keadaan di Kabupaten Batanghari. Sangat kita sayangkan, Bapak Gubernur, menurut kami tidak bisa memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jangan melewati jalur kota, tapi kami meminta untuk dari arah pasar atau dari pasar kerama tinggi itu melewati jalan Sipang Peti lalu menembus ke Sipang 4 AMD lalu ke arah Bajubang dan sekitarnya. Di tengah aksi gabungan mahasiswa dikawal ketat oleh aparat kepolisian Polaris Batanghari, serta Sarto PP, aksi berlangsung tertip tanpa adanya hambatan yang berarti. Hanya saja aktivitas lalu lintas sejenak terhambat akibat aksi mahasiswa tersebut. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan.